Pendengar Voice of Indonesia dari Indonesia Untuk Dunia bertemu kembali bersama saya Agus Antika kali ini kita akan membahas tentang evaluasi ketahanan pangan Indonesia 2022 dan rencana kebijakan ketahanan pangan Indonesia tahun 2023 kita sekarang sudah berada di penghujung tahun dan tentu bagaimana ketahanan pangan nasional ini menjadi salah satu isu menarik untuk kita bahas bersama dan bersama saya sudah hadir Bapak Andriko Noto Susanto beliau ini adalah Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Pak Andriko selamat datang di Studio Voice of Indonesia Terima kasih Mas sudah diundang di studio selamat pagi untuk kawan-kawan semuanya saya dari Badan Pangan Nasional Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan kabarnya sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat baik harus sehat Mas harus sehat karena mengurusi pangan ya Pak ya? karena mengurusi pangan 275 juta penduduk Indonesia jumlah penduduk terbesar keempat di dunia baik-baik dan ini luar biasa ya pemerintah Indonesia karena memikirkan sampai ke bagaimana mewujudkan kemandirian pangan, kedaulatan pangan dan ketahanan pangan melalui salah satu lembaga yang dibentuk Badan Ketahanan Pangan Badan Pangan Nasional Badan Pangan Nasional ya dan tentu ini adalah salah satu lembaga yang memang mengurusi terkait pangan ini ini sudah sejak kapan Pak? ya jadi begini Mas undang-undang 18 tahun 2012 tentang pangan itu mengamanahkan agar dibentuk badan yang mengurusi pangan jadi sejak tahun 2012 itu sudah diamanahkan di dalam undang-undang itu disebutkan paling lama 3 tahun setelah diundangkan Undang-Undang 18 tahun 2012 tetapi ternyata perjalanan menunjukkan bahwa Badan Pangan Nasional itu baru terbentuk tahun 2021 kemarin melalui lahirnya perpres 66 tahun 2021 sehingga ada 9 tahun waktu yang dibutuhkan untuk melahirkan Badan Pangan Nasional selama Badan Pangan Nasional belum terbentuk akhirnya urusan-urusan pangan itu itu menempel di berbagai KL yang lain kementerian pertanian, kementerian perdagangan kementerian BUMN, kementerian sosial dan lain-lain sekarang sudah ada Badan Pangan Nasional yang memiliki tugas urusan pangan melalui perpres 66 tahun 2021 kepala badannya Pak Arief Rastio Adi kepala badan yang pertama kemudian di sana ada 3 kedebutian Mas 3 kedebutian itu diharapkan untuk mengurusi 3 pilar utama ketahanan pangan jadi yang pertama kedebutian ketersediaan dan stabilisasi pangan yang kedua adalah kedebutian pengentasan daerah rentan rawan pangan rawanan pangan dan gisi kemudian yang ketiga adalah kedebutian penganeka ragaman konsumsi dan keamanan pangan jadi yang pertama stabilisasi terkait dengan ketersediaan yang kedua adalah akses karena disitu ada daerah rentan pangan lalu yang ketiga itu adalah bagian pemanfaatan pangan jadi ada pilar ketersediaan, ada pilar keterjangkauan, ada pilar pemanfaatan jadi kalau 3 kedebutian ini bekerja bersama-sama sesuai dengan TUSI yang ada di perpres 66 tahun 2021 harapannya ketahanan pangan di dalam undang-undang 18 tahun 2012 itu dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya baik kalau seorang ibu kan untuk melahirkan anak itu hanya butuh 9 bulan ya Pak ya tapi kalau ini karena yang diurusi 270 juta jadi harus 9 tahun jadi mengandungnya harus 9 tahun ya baru lahir tapi ya bersyukur ya akhirnya Indonesia punya badan pangan nasional yang memang sebetulnya dibutuhkan sejak lama ya Pak ya oke nah bicara tentang ketahanan pangan ini kan sebuah kondisi di mana terpenuhinya pangan ya bagi negara sampai dengan perseorangan ya Pak ya baik jumlah maupun mutunya kan begitu ya aman lalu kemudian beragam, bergizi, merata dan juga terjangkau nah apakah definisi ketahanan pangan ini sudah benar-benar tercermin Pak di dalam kehidupan masyarakat kita ya jadi benar Mas ya jadi undang-undang 18 tahun 2012 itu mengamanahkan ketahanan pangan itu sampai perseorangan bukan sampai provinsi, bukan sampai kabupaten, bukan sampai kecamatan, bukan sampai desa bukan sampai rumah tangga tapi sampai perseorangan itu maknanya dalam sekali artinya kalau kita punya 275 juta penduduk ya setiap orang dari 275 juta penduduk itu harus bisa dipastikan hidup sehat, aktif, dan produktif itu ending dari undang-undang pangan 18 tahun 2012 jadi jangan sampai ada satu orang yang kelaparan satu orang pun tidak boleh ada tidak boleh ada satu orang pun kelaparan di Indonesia itu amanah undang-undang sehingga kita akhirnya memang benar ya pekerjaan badan pangan nasional itu menjadi sangat strategis karena fungsi itu salah satunya kemudian tadi saya sampaikan ketahanan pangan itu karena kita ngomong ketahanan pangan bukan hanya produksi saja jadi ketahanan pangan itu adalah ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan ketersediaan itu unsurnya adalah bagaimana memastikan produksi dalam negeri kita terkait dengan pangan itu cukup kemudian produksi dalam negeri yang cukup itu itu harapannya kemudian dicadangkan jadi ada cadangan pangan di sana termasuk cadangan pangan itu bisa mengambil dari produksi dalam negeri pada saat surplus bisa juga mengambil dari negara lain manakala kita tidak memiliki jumlah yang cukup dalam bentuk impor itu dari ketersediaan saja lalu dari keterjangkauan kita ngomong paling tidak tiga hal keterjangkauan secara fisik bagaimana pangan itu didistribusikan dari satu titik surplus ke titik minus mengingat Indonesia itu sangat luas berpulau-pulau dari Sabang sampai Morauke artinya keterjangkauan fisik itu sangat penting tidak semua wilayah kita adalah sentra berarti bicara tentang pemerataannya ya itu kemudian keterjangkauan ekonomi artinya akses ekonomi yang kedua dari yang fisik yang kedua ekonomi ekonomi itu artinya begini masyarakat yang 275 juta itu itu harus memiliki daya beli memiliki kemampuan untuk membeli pangan yang sudah ada tadi itu kalau tidak juga miss di situ artinya peningkatan kesejahteraan masyarakat agar dia bisa mengakses pangan itu menjadi hal penting berikutnya yang harus dipastikan oleh negara ini yang berikutnya lagi dari sisi keterjangkauan adalah keterjangkauan sosial jangan sampai pangan yang dibutuhkan itu kemudian bukan yang tersedia itu bukan yang dibutuhkan karena bertentangan dengan norma-norma dan sebagainya itu juga penting untuk diperhatikan itu dari sisi keterjangkauan paling tidak ada tiga itu sebenarnya banyak poinnya kemudian dari sisi pemanfaatan yang sudah tersedia yang sudah terjangkau tadi harus bisa dimanfaatkan dengan baik endingnya apa? ya dimakan memberi asupan gisi kepada setiap individu untuk sehat naktif dan produktif dari hulu sampai hilir tadi itu mas itu juga harus dipastikan keamanan pangannya jadi pangan yang tidak aman itu bukan makanan itu saja kalau tagline kita dari sisi produksi harus aman dari sisi distribusi harus makan dari sisi pemanfaatan juga harus aman bebas dari cemaran fisik kimia dan biologi itu yang dituangkan di dalam undang-undang 18 tahun 2012 dan itu yang kita jadikan perdoman untuk melakukan tusi di badan pangan nasional kemudian kalau pertanyaannya apakah itu sudah tercapai? nah akhirnya kita mengembangkan indikator-indikator dari tiga pilar tadi itu mas ada indikator global ada indikator nasional kalau indikator global itu ada namanya global hunger index itu ada negara-negara itu di ranking kemudian Indonesia posisinya seperti apa ternyata dari global hunger index kita juga menunjukkan nilai yang terus membaik jadi global hunger index itu membagi kalau nanti skornya ketemu lebih dari 50 itu merah kalau skornya kurang dari 9 itu hijau kita masuk moderat mas kita masuk moderat di skor antara 10 sampai 19 poinnya tepatnya kita di skor 17 yang sebelumnya dua tahun berturut-turut kita pada skor yang agak serius terkait global jadi kita membaik kita masuk ke Dunaiju itu poin yang harus kita kita syukuri itu dari sisi survei apa namanya internasional ada juga si global food security index yang meranking negara berdasarkan tingkat ketahanan pangan kita juga membaik posisinya nanti kalau ada angka-angka yang bisa saya jelaskan tapi selain itu dari sisi keterjangkauan ada juga yang namanya angka kecukupan energi yang dikembangkan jadi kalau angka kecukupan energi kita itu ada misalnya di sana tahu ada angka 2875 kilokalori per kapita per hari untuk energinya lalu proteinnya ada 80,24 gram protein per kapita per hari standarnya untuk ketersediaan 2400 untuk energi 63 untuk protein artinya ketersediaan kita energi dan proteinnya juga lebih tinggi poin yang dikonsumsi maksudnya Pak itu yang tersedia dulu untuk dikonsumsi untuk dikonsumsi nanti standar untuk konsumsi berbeda lagi itu juga aspek ketersediaan untuk mengukur apakah ketahanan kita itu kuat enggak dari sini sebenarnya poin yang satu ini sudah dapat global poin yang ini kita sudah dapat karena ketersediaan energi kita sudah lebih dari standar ketersediaan energi yang dipersyaratkan saya pikir tadi energi untuk produksi kan dikonvert jadi yang produksi-produksi pangan yang tadi itu itu nanti dikonvert ke energi jadi negara itu akan merasa aman kalau ketersediaan energinya dikisaran 2400 per kapita per hari jadi setiap orang sehari tersedia itu nanti kan dikalikan dengan jumlah punggung akan ketemu itu itu dari sisi ketersediaan ya artinya kita lebih jadi kalau di sisi kita tahan oke kita tahan kemudian dari sisi keterjangkauan kita juga merekod misalnya ada apa yang namanya prevalensi of undernourism jadi apa namanya populasi yang mengkonsumsi energi kurang untuk hidup sehat dan tetap aktif serta produktif sesuai dengan standar minimum itu kita juga rekod hasilnya juga menunjukkan bahwa PUU kita terus menurun mas semakin kecil semakin baik itu banyak di state oleh beberapa media yang kemudian mengatakan bahwa sekian juta penduduk Indonesia kita masih lapar misalnya seperti itu padahal sebenarnya tidak seperti itu karena dia memakai angka prosentase ya prosentase yang kurang dari kalau tidak salah 80% itu dinyatakan lapar tapi sebenarnya faktanya ya memang kurang ideal tapi tidak lapar kalau lapar itu kan ada kriteria lagi lapar itu itu kita juga menunjukkan perbaikan jadi tahun 2021 kemarin tahun 2017 ya itu 8,2% kemudian terus membaik 2018 7,9% 2019 7,6% 2020 kemarin agak tergoncang mas karena covid ya kita naik lagi 8,3% 2021 naik dikit 8,5% tapi sekecil apapun nilai itu itu artinya orang yang harus kita perhatikan karena itu mengasup energi kurang dari yang dibutuhkan oke nah itu 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 yang juga kita monitor 2022 angkanya belum tadi saya cek belum 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 final jadi kita belum bisa menyampaikan itu tapi mudah-mudahan turun yang 8,5% di 2021 itu kalau kita telusuri ternyata di Jawa Tengah itu mas yang agak di Jawa Tengah ya Jawa Tengah tapi pendurinya banyak gitu kan jadi walaupun kecil dia berdampak rata-rata nasional nah itu jadi yang ingin saya tekankan juga penurunan POU ini ini merupakan bisa disebut sebagai efektivitas program pemerintah lah ya di dalam meningkatkan produktivitas produksi di sektor pertanian kemudian juga memberikan kesempatan bekerja tentu saja untuk dalam rangka menyerap pengangguran kemudian juga ada juga program-program dari pemerintah memberikan subsidi terkait dengan pupuk bantuan benih bantuan alat dan mesin pertanian kemudian juga beberapa perbaikan layanan dasar termasuk bantuan pangan bantuan pangan non-tunai yang diberikan itu adalah efek-efek yang kemudian salah satunya terukur di situ walaupun tidak satu-satunya itu merupakan alat pengukur ya kemudian dari aset pemanfaatan tadi tanya mas benar dari sisi ketersediaan 2400 dari sisi pemanfaatan sebenarnya 2100 saja jadi ada spare sekitar 300 kilokalori per kapita per hari untuk setiap orang itu angka kita juga menunjukkan perbaikan mas jadi PPH konsumsi kita itu tahun 2022 itu adalah 92,9 itu naik 5,7 poin dibanding tahun sebelumnya dan mencapai target RPJMN jadi target RPJMN setelah sekian tahun tidak pernah tercapai tahun ini tercapai itu dari PPH konsumsi jadi ketersediaannya oke konsumsinya oke merunut itu beberapa indikator yang tadi saya sampaikan akhirnya kami juga merasa firm bahwa kalau kita ditanya ketahanan pangan kita kita oke baik-baik saja padahal kita sudah melewati badai yang cukup dasar dua tahun terakhir artinya kan bisa saja itu mempengaruhi produksi ketersediaan tadi keterjangkauan dan lain-lain tapi kita Alhamdulillah ya masih bisa bertahan ya Pak ya kalau dari sisi ketahanan tadi Bapak katakan kita terus mengalami perbaikan perbaikan ya nah bicara tentang perbaikan-perbaikan itu Pak tentu juga kalau bicara dengan ketahanan pangan ini bisa dicapai kalau ada ya kedaulatan pangan tadi ya food security kemudian juga kemandirian pangan atau food silence ataupun juga keamanan pangan kita food safety nah bagaimana dengan pencapaian indikator-indikator ini dalam ketahanan pangan Indonesia bisa terkelola dengan baik itu mungkin bisa disampaikan seperti apa apa yang kita lakukan selain kebijakan-bijakan yang Bapak sampaikan tadi oke jadi gini Mas memang undang-undang 18 2012 itu ada tiga definisi ya jadi satu ketahanan pangan itu kondisi tersedianya jadi kondisi tersedianya sebenarnya kalau kita jemahkan mudah adalah tidak melihat berasal dari mana yang penting tersedia di dalam negeri itu ketersediaan kondisi tersediaan sampai perseorangan kemudian dalam definisi kemandirian pangan itu mensyaratkan ketersediaan pangan di dalam negeri itu berasal dari potensi sumber daya lokal yang kita miliki jadi artinya mandiri bisa dipenuhi dari dalam negeri ya itu itu dalam konteks kemandirian tidak bergantung keluar tidak bergantung keluar kemudian dalam konteks kedaulatan pangan itu kita diamanahkan agar ada perlindungan sebenarnya jadi perlindungan terhadap apa yang kita miliki jadi kita bisa membuat kebijakan pangan tersendiri independen tidak tergantung kepada intervensi tapi murni dari kebijakan yang kita apa namanya susun sendiri termasuk melindungi petaninya melindungi saprodinya melindungi lahan air dan lain-lainnya karena itu sebagai bentuk dari kita bisa berdaulat pangan ya itu jadi ada poin-poin itu yang harus kita apakah ini jalan 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 semua tapi apakah itu ideal itu pertanyaan berikutnya jadi kita menuju ideal jadi karena 275 juta penduduk kita itu tidak sedikit kita termasuk penduduk terbesar keempat di dunia setelah China, India, Amerika dan Indonesia artinya dinamis definisi ini dalam konteks kemandirian sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa dari 12 bahan pokok yang ada di kita evaluasi yang kita pastikan stabilisasi pasokan dan harganya misalnya apa namanya 12 itu bisa padi jagung gedele kemudian disitu ada bawang merah bawang putih cabai merah cabai keriting kemudian ada telur ada daging ungkas daging ruminansia minyak goreng gula gitu kan itu hanya 4 mas yang sampai hari ini kita masih membutuhkan tambahan impor itu adalah daging 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 lembu kemudian daging sapi dan kerbu kemudian bawang putih gula konsumsi dengan bawang putih gula konsumsi dengan satunya kedeli jadi ada 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 4 ada 4 itu yang sampai sekarang kita masih membutuhkan pasokan dari impor tetapi perlahan-lahan KL terkait sudah membuat desain agar bisa dikurangi diminimalkan impornya sampai menuju ke suasembada kita tunggu saja itu berbagai itu lebih baik ya suasembada atau juga mungkin kemampuan kita mengimpor juga selalu bisa itu juga di dalam undang-undang 18 tidak dilarang mas tidak dilarang yang penting kita mampu mengimpor jadi manakala kebutuhan dalam negeri tidak mencukupi kemudian tidak tidak merugikan petani peternak nelayan dan sebagainya terus itu dimungkinkan tapi itu pilihan terakhir pilihan terakhir jadi artinya kalau kita masih mengimpor bawang putih atau mengimpor kedele masih mengimpor daging masih mengimpor gula konsumsi ya memang kebutuhan dalam negeri kita sampai hari ini belum bisa kita cukupi dan itu pilihan terakhir jadi secara undang-undang dipuluhkan kalau itu menjadi salah satu ukuran mandiri ya itu bisa dan itu yang terjadi sekarang ya ada empat komoditas yang memang masih perlu impor tetapi ada green design dari KL terkait untuk kemudian terus mengurangi impornya tapi dalam undang-undang itu dimungkinkan karena memang kebutuhan dalam negeri kita tidak mencukupi jadi pengurangan itu prosesnya terus terjadi peningkatan ya jadi itu nanti ada apa namanya dari kementerian pertanian misalnya ya itu dari misalnya ke dele dele kan dari produksi existing kita kemudian dia berproses untuk meningkatkan produksi mereka melalui peningkatan luas lahan peningkatan IP dan seterusnya itu ada di sana daging sapi juga sama bawang putih juga sama gula juga sama jadi itu dilakukan oleh mereka kemudian dalam konteks kedaulatan sebenarnya kedaulatan itu kan keperbiayaan negara ya agar melindungi itu juga sebenarnya sudah banyak dilakukan saya kira saya kira memberikan subsidi pupuk itu bentuk dari kedaulatan untuk melindungi petani kita agar dia memiliki apa namanya cost structure yang menguntungkan mereka karena dari sisi input dibantu oleh negara kemudian bantuan benih bantuan alat dan mesin pertanian sebagaimana kemudian dari sisi regulasi ada perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan kemudian ada insentif desinsentif terkait dengan lahan sawah itu adalah bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada petani peternak maupun nelayan-nelayan kita dalam rangka mengamankan pangan ketahanan pangan jadi jadi semacam itu mas ini perlahan-lahan nanti mengidea lah mudah-mudahan kita semua berharap ke sana karena semua energi memang diarahkan untuk ke sana baik nah kalau bicara tentang Indonesia kan karakternya masyarakatnya itu apa ya mengkonsumsi beras ya sebagai makanan pokoknya gitu Pak ya nah bagaimana perbandingan produksi beras dan juga konsumsi beras Indonesia Pak mungkin bisa dibandingkan juga dengan konsumsi negara-negara ASEAN misalnya di regional ataupun dunia oke jadi kalau beras memang jadi tadi saya singgung sedikit ya memang di dalam pola pangan harapan kita itu jadi PPH kita itu itu mencaratkan mas jadi mencaratkan ada proporsi tertentu dari jumlah makanan bahan-makanan yang kita makan jadi beras itu 50% mas dari dari PPH konsumsi itu dari beras jadi 100 itu separuhnya adalah pati-patian sebenarnya pati-patian di dalamnya ada jagung segala macam tapi masih dominan beras kemudian ada umbimbian kita harapkan 6% disana kemudian pangan lewaninya 12% minyak dan lemaknya 10% buah biji berminyaknya 3% kacang-kacangan 5% gula 5% sayur buah 6% lain-lainnya termasuk bumbu-bumbu 3% tinggi sekali ya beras kalau begitu ya ya itu 50% jadi memang kami juga sedang memikirkan bagaimana menzonasi PPH ini tidak diberlakukan sama untuk seluruh Indonesia tapi didasarkan kepada karakteristik sumber daya lokal karena ini saya bacakan lagi beberapa pasal di dalam undang-undang 18 tahun 2012 itu itu bahwa pemerintah dan pemerintah daerah itu wajib mewujudkan penganeka ragaman konsumsi pangan jadi penganeka ragaman itu wajib bukan sunah wajib itu harus dilaksanakan kalau tidak diseraskan dosa kan jadi jangan tergantung dengan satu komunitas saja itu wajib itu penganeka ragaman itu yang itu diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam bergisi seimbang dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal jadi sudah benar kalau sebenarnya kita harus melakukan zonasi PPH tidak disamakan 50% beras itu bisa dibuat kajian mungkin umbinya bisa naik sampai 10-15% terus berasnya diturunkan untuk wilayah Papua dan sebagainya itu bisa dikerjakan kalau itu dikerjakan terus kemudian disetujui oleh regulasi di negara kita nanti akan berdampak kepada sistem penyediaan pangan di wilayah yang bersangkutan ini sedang kita kerjakan di badan pangan nasional mudah-mudahan juga bisa selain umbin-umbian juga kan kita punya komunitas seperti sagu ya Pak betul jadi sagu sorghum ya ubi kayu ubi jalar jagung tadi sudah atau belum kemudian termasuk pisang di maluku utara itu menjadi makanan pokok mas ya pisang itu menjadi makanan sukun itu semua adalah sumber-sumber daya lokal yang bisa kita gunakan untuk mensubstitusi beras itu ya terkait dengan keberagaman tadi saya lanjutkan jadi Indonesia itu memang sampai hari ini ya itu masih pengkonsumsi beras terbesar dibanding beberapa negara jadi kalau Indonesia itu yang dikonsumsi langsung ada sekitar 96 kilo per kapita per tahun itu Cina itu 60 Jepang itu sekitar 50 Korea itu sekitar 40 Thailand sekitar 80 Malaysia sekitar 80 jadi kita masih yang mengkonsumsi dalam jumlah besar beras itu begitu kita kalikan dengan jumlah penduduk ya akhirnya ketemulah jumlah yang kita apa namanya jadi kalau dalam satu tahun kita itu membutuhkan beras sekitar 30,9 juta ya tapi karena ketersediaan kita 37,3 juta dari tahun 2022 ini maka sebenarnya kita masih surplus 6,4 juta Indonesia satu bulan kita itu membutuhkan 2,5 juta sekian naik turun ya tapi rata-ratanya 2,57 sekian juta per tahun jadi kita masih kalau melihat itu masih surplus mas jadi terkait dengan konsumsi beras kita sebenarnya juga mengalami penurunan jadi saya mempunyai angka tahun 2018 itu kita 97,1 kemudian 94,9 94 tahun 2020 naik sedikit 94,4 kemudian tahun 2022 ini konsumsi langsung kita tinggal 93,5 kilo per kapita per tahun apakah itu artinya program diversifikasi kita berhasil apakah artinya itu berhasil insyaallah tetapi ada satu titik lagi mas yang kita perhatikan penurunan konsumsi beras ini diikuti oleh peningkatan konsumsi terigu kita oh beralih ke terigu ada ya konsumsi pangan lokalnya tetap naik tapi konsumsi terigunya lebih naik lagi jadi komparasinya ke sana sehingga dari situ sebenarnya arahan Pak Presiden juga sudah sangat jelas ya bahwa pembangunan pangan kita harus didasarkan pada karakteristik sumber daya lokal termasuk diversifikasi pangannya jadi saya kira itu mas baik nah tadi Bapak menyampaikan ada daerah-daerah seperti Jawa Tengah yang diupayakan memang terus dari sisi produksi dan juga kesejahteraan masyarakatnya dalam mengkonsumsi pangan ini juga bisa terus ditingkatkan nah ini ada informasi Kabupaten Penajam Pasir Utara Pak ya PPU yang berupaya meningkatkan produksi beras juga nih untuk memenuhi kebutuhan pangan di sana informasinya pemerintah bakal menyiapkan 10% lahan di kawasan IKN Nusantara untuk ketahan pangan bagaimana Bapak melihat rencana ini Pak sebenarnya begini poinnya kalau saya itu kan Ibu Kota Negara baru Ibu Kota Negara Nusantara lah yang didesain oleh negara ini Ibu Kota Negara pasti harus mendapatkan prioritas terkait dengan pangannya jadi semua upaya yang ditujukan untuk memperkuat sistem pangan di wilayah itu harus kita support jangan hanya wilayah itu mas jadi Pak Kepala Badan saya Pak Arief Prasetyo Adi itu sangat konsen sekarang memperjuangkan terkait dengan cadangan pangan nasional kita sehingga lahirlah Perpres 125 tahun 2022 yang mengamanahkan agar negara memiliki cadangan pangan tidak hanya beras tapi termasuk 11 bahan pangan pokok lainnya sekarang ini cadangan pangan kita yang agak bunyi hanya beras mas selebihnya yang jagung yang kedele yang daging ruminansia daging unggas telur minyak goreng gula bawang merah bawang putih termasuk ikan belum ada cadangannya nah itu kemudian lahirlah Perpres 125 tahun 2022 yang mengamanahkan agar kita memiliki cadangan itu cadangan itu artinya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk melakukan fungsi stabilisasi pasukan dan harga jadi barat peluru pada saat terjadi gejola harga di lapangan kalau negara tidak punya barang gimana kita memstabilkan nah beras bisa dilakukan karena pada saat harga terjadi kenaikan di atas minimal ada warning yang disitu bulog bisa menggerocok pasar dengan harga 9.600 dan sebagainya kemudian harga pasar akan terkerek turun tapi pada saat jagung naik kita tidak punya cadangan kita tidak bisa melakukan itu ke deli harga naik kita tidak punya cadangan kita tidak bisa melakukan itu makanya badan pangan nasional melalui Pak Kepala Badan pengen cadangan itu bisa dikuasai oleh negara baik dalam mekanisme cadangan dalam arti yang sebenarnya maupun dalam konteks bisnis to bisnis untuk mendapatkan bunga rendah dari BUMN pangan itu itu dikerjakan jadi PMKnya sudah lahir peraturan Menteri Keuangan perpresnya sudah lahir ini bisa menjadi landasan untuk menstabilisasi pasokan dan harga di KN tadi ibu kota negara tadi itu jadi peninjimnya selama itu digunakan untuk menjalankan fungsi ini justru kita support harus bahkan fungsinya mungkin itu adalah seperti yang Bapak jelaskan tadi artinya KN ini kan mungkin diproyeksikan nanti akan penduknya meningkat terus jadi ketahanan pangan juga bisa terwujud di sana tapi kan daerah-daerah lain juga membutuhkan seperti yang Bapak sampaikan tadi ada semacam penyimpanan-penyimpanan tempat-tempat penyimpanan stok pangan begitu ya Pak ya kalau merujuk ke karakteristik kita kan Nusantara ini kan kebanyakan pesisir seperti pembangunan storage maksudnya seperti itu ya Pak ya jadi sebenarnya itu masuk dalam sistem logistik pangan yang harus kita bangun di setiap titik itu Mas jadi itu Undang-Undang Undang-Undang 18 tahun 2012 itu juga mengamanahkan cadangan pangan itu tidak tidak hanya di pusat jadi cadangan pangan itu ada CPP namanya cadangan pangan yang dikeluar oleh pemerintah pusat itu yang bulog kayak di food apa segala macam itu di pusat tapi juga ada CPP di cadangan pangan pemerintah daerah yang bisa digerakkan dengan APBD 1 dan APBD 2 cadangan pangan pemerintah provinsi cadangan pangan pemerintah kabupaten bahkan ada cadangan pemerintah desa melalui dana desa dan ada lumbung pangan masyarakat dalam konsep Undang-Undang 18 ini sudah didesain sedemikian rupa bahwa pangan itu saling apa namam membackup dari yang paling depan sampai paling belakang ini juga menjadi konsen dari Badan Pangan Nasional untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah baik pusat daerah desa maupun yang ada di masyarakat tentu saja melalui perjuangan pengalokasi ananggaran yang memadai terus kemudian juga melalui apa namanya pembimbingan pembimbingan dan pelatihan atau pendampingan kepada provinsi dan kabupaten untuk melakukan itu jadi kita lakukan semua mas baik satu lagi pak ini barangkali yang terakhir mengenai kondisi kita di tanah air itu tentu tidak terlepas dari bagaimana pengaruh politik global dan juga perubahan iklim misalnya dalam mempengaruhi ketahanan pangan Indonesia nah ini antisipasi-antisipasi ke depan apa yang sudah dirancang pak? ya jadi memang ada beberapa situasi yang harus kita waspadai sekarang setelah covid-19 belum sepenuhnya berlalu ya kemudian ada apa namanya situasi politik global yang perang Ukraina juga belum selesai kemudian juga yang paling jelas adalah perubahan iklim sebenarnya dan kejadian bencana mas jadi bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia itu karena kita memang wilayah bencana terjadi begitu sering jadi kita ingin memastikan badan pangan nasional ke depan bahwa semuanya dapat kita handle dengan baik kita tidak terjebak ke dalam krisis pangan tapi sebaliknya kita justru bisa menjadi supporting pangan untuk negara lain yang membutuhkan jadi ada 6 poin yang ingin kita kerjakan terus di tahun 2023 yang pertama adalah memperkuat cadangan pangan tadi seperti saya sampaikan terus yang kedua adalah menstabilisasi pasukan dan harga mas jadi kunci dari pangan kita nyaman itu apabila pangan itu stabil jadi produsennya dari harga yang didapat dari hasil penjualan produk pertanian itu membuat mereka sejahtera lalu pedagangnya juga untung masyarakatnya juga bisa tersenyum itu poin yang stabilisasi pasukan dan harga itu kita kerjakan terus kemudian penguatan sistem logistik yang ditanyakan tadi yang termasuk bagaimana membangun infrastruktur kita yang kepulauan bagaimana membuat cold store bagaimana membuat bergudangan dan macam-macam itu kita dorong setiap provinsi kabupaten melakukan itu termasuk pusat lalu yang keempat adalah mengatasi daerah rentan rawan pangan tadi yang ada peta kita jadi ada sekitar 1400 sekian kecamatan yang masih merah itu coba nanti kita hijaukan dengan melakukan sinergi dan kolaborasi lintas sektor karena memang pangan bukan hanya urusannya badan pangan nasional tapi lintas sektor yang lain kemudian yang kelima adalah penganeka ragaman konsumsi pangan yang tadi kita akan lakukan promosi edukasi kampanye B2SA beragam bergisi seimbang aman dan seterusnya kita laksanakan terus bersama 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia lalu yang terakhir adalah pengawasan dan jaminan mutu dan keamanan pangan negara kita beranjak menjadi negara yang tingkat pendapatannya menengah ke atas itu lebih peduli terhadap kesehatan dari makan kenyang ke makan sehat sehingga dipastikan pangan yang dari hulu sampai gilir tadi itu baik sebelum diedarkan maupun sudah diedarkan situasinya adalah aman artinya itu juga tidak terlepas dari bagaimana politik anggaran yang dilakukan oleh pemerintah juga itu yang kita berjuangkan jadi politik anggaran itu kita dorong untuk mensupport apa yang ingin kita berjuangkan di tahun-tahun berikutnya baik gitu mas oke terakhir sekali apa yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat pak jadi gini pangan itu sebenarnya kan tadi endingnya adalah di perseorangan setiap orang setiap kita bisa melakukan upaya-upaya untuk memperkuat ketahanan pangan jadi kalau kita balik rumusnya kalau setiap individu aman pangannya rumah tangga aman desa aman kecamatan kabupaten provinsi nasional aman jadi sekecil apapun mari kita berperan kalau kita bisa nanam dalam situasi semacam ini tanam kita bisa nanam 1-2 bolibek cabai di rumah tanam kalau yang gak punya lahan yang punya lahan silahkan pekarangannya jangan ada yang kosong Pak Wapres pada saat HPS di Malang kami undang ada satu poin yang dinyatakan ke kita jangan ada lahan tidur jangan ada masyarakat nganggur jadi dua poin itu itu bisa dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan di Indonesia baik 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 Pak Andriko Noto Susanto Deputi Bidang Penganeka Ragaman Konsupsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional terima kasih terima kasih mas yang pertama yang pertama membebaskan dunia dari kemiskinan yang kedua membebaskan dunia dari kelaparan kalau dua itu kita bisa tuju SDGs-SDGs yang lain dapat kita capai baik terima kasih juga pendengar dan pemirsa yang sudah bersama kami di Voice of Indonesia demikian perbincangan seputar ketahanan pangan nasional bersama Badan Pangan Nasional Sampai jumpa